Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Bapoda Kabupaten Kebumen bekerjasama dengan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri BSKDN Kemendagri menggelar Sosialisasi Penilaian Indeks Inovasi Daerah atau IID Lingkup Pemerintah Kabupaten Kebumen di salah satu hotel di Kebumen Rabu 23 Oktober 2024. Sosialisasi yang dibuka penjabat sementara PJS Bupati Kebumen Budiyo Darmawan diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para inovator dalam menciptakan inovasi daerah. Dijelaskan PJS Bupati, inovasi begitu banyak perannya dan begitu penting bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan. Beberapa peran inovasi daerah diantaranya pada peningkatan layanan publik yakni inovasi dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan publik membuatnya lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kemudian pada pemberdayaan masyarakat, yakni inovasi dapat melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, meningkatkan partisipasi dan transparansi. Di samping itu, inovasi juga akan mampu berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu diharapkan inovasi dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat sehingga inovasi perlu bersifat terintegrasi. Kita tahu bersama, inovasi begitu banyak perannya dan itu penting bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, utama nyata bagi penyelenggaraan daerah. Samping itu, inovasi juga akan mampu berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sebegini cuan takir dan ingin kita menjelenggaraan kemampuan yang tahan dalam memiliki penyelenggaraan masyarakat. Sementara itu, Kepala Bapada Kabupaten Kebumen, Bahrun Munawir, menyampaikan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yaitu dari tahun 2021 hingga 2023, Kabupaten Kebumen berhasil meraih predikat inovatif dalam penilaian Indeks Inovasi Daerah atau IID yang diselenggarakan oleh BSKDN Kemendagri. Sosialisasi kali ini menghadirkan Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan SDM, Teknologi Informasi dan Pemerintahan Dalam Negeri, Kemendagri Republik Indonesia, Aferi Shamsidhar Fudail yang hadir secara hybrid, dan Willem Bendektus Abarua, penyusun bahan kebijakan pada bidang pengembangan inovasi daerah, Pusat Pengembangan Inovasi Daerah, BSKDN Kemendagri RI yang hadir secara langsung atau luring. Dari Kebumen, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan.